Egi Maulana Fikri melamar Adiba Hanza, Putri Ustadz Jeffrey Albuhori dan Umi Pipik mencuat. Keadaan ini langsung membuat Umi Pipik sebagai ibunya memberikan komentar soal isu lamaran Egi Maulana Fikri. Diketahui, Adiba Hanza dikabarkan akan dilamar oleh bintang timnas Indonesia yang kini bermain untuk klub FK Senika, Egi Maulana Fikri. Terkait isu ini, istri almarhum Uje yakni Umi Pipik akhirnya angkat bicara. Ibu empat anak itu dengan tegas membantah kabar tersebut. Dia mengatakan bahwa Adiba dan Egi Maulana Fikri saat ini masih sama-sama sibuk menjalani aktivitas dan karirnya. Seperti diketahui, Egi belum lama ini baru saja perpanjang kontraknya dengan klub FK Senika yang berlaga di Slovakia. Sedangkan untuk Adiba saat ini sibuk dengan pendidikannya. Enggak masih lama, Egi kan masih dikontrak juga belum boleh pulang. Adiba juga masih kuliah, ucap Umi Pipik. Soal pernikahan, Umi Pipik mengatakan bahwa Adiba dan Egi Maulana Fikri masih mempersiapkan diri. Wanita kelahiran Semarang itu mengatakan, menikah bukan hanya soal materi, melainkan mental juga harus siap. Belum ada obrolan kesana, pernikahan, karena masih sama-sama mempersiapkan diri masing-masing. Menikah itu kan tidak hanya kesiapan materi ya, tetapi juga mental, ujarnya. Jika suatu saat Adiba dipersunting oleh Egi Maulana Fikri, Umi Pipik mengatakan sudah siap. Harus siaplah namanya orang tua ya apalagi anak pertama melepaskan. Meskipun berat, tetapi wanita 44 tahun itu tetap ikhlas menerimanya. Walaupun berat tapi kan itu memang sudah tugas kita. Orang tua tugasnya cuma mendidik, merawat, membesarkan terus setelah itu kalau ada yang meminang kita sebagai orang tua harus mengikhlaskan, kata Umi Pipik. Jadi untuk saat ini masing-masing saya suruh untuk persiapkan diri dulu. Egi Maulana Fikri menjadi perhatian publik Indonesia karena performa gemilangnya. Egi juga terkenal dengan aksi Kellogg 9 sebagai andalan. Kini netizen mulai mencari tahu informasi tentang bintang muda tersebut. Cuma saya hanya bisa nasehati, nggak boleh berdua-duaan. Kalaupun pergi harus ada saya, sekalipun makan, saya tetap ikut, begitu, imbunya. Adi Bahanza merupakan putri pertama dari pasangan almarhum Ustadz Jeffrey Albuhori dan juga Umi Pipik Dian Irawati. Adi Bahanza merupakan seorang aktris dan penyanyi kelahiran Jakarta tanggal 7 Juni tahun 2002. Adi Bahanza pun merupakan adik dari aktor tampan Abizar Al-Ghifari. Adi Bahanza memulai perjalanan karirnya sebagai penyanyi dengan menyanyikan lagu berjudul Ayah bersama Alem Uj. Kini Adi Bahanza semakin dikenal publik menjadi seorang selebgram cantik. Namun keduanya jarang memamerkan kebersamaan ke publik. Hanya beberapa kali, Egi dan Adi Bahanza memajang potret mereka. Akhirnya pada Senin tanggal 10 Januari tahun 2022, Egi Maulana Fikri memposting sebuah foto. Main FK Senika tersebut memperlihatkan potret dirinya sedang berpose santai dengan latar belakang rumah. Ia pun menerangkan jika foto tersebut diabadikan oleh Adi Bahanza.